Buntut dari aksi penodongan senjata penasihat hukum Akur Dianto melaporkan Jaksa Kejari Jambi saat melakukan penangkapan kliennya Andi Ferryanto, Direktur Putra Intragiri Sukses yang terjerat kasus dugaan penggelapan faktur pajak. Pengacara melaporkan terkait dugaan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan. Bersama tim kuasa hukumnya, Jumat siang Akur Dianto melaporkan Jaksa Kejari Jambi ke Mapolda Jambi. Buntut dari aksi penodongan senjata ke pengacara saat melakukan penangkapan kliennya Andi Ferryanto, Direktur PT Putra Intragiri Sukses pada selasa 15 November 2022 lalu. Laporan pengaduan tersebut tercantum dalam surat dengan nomor Rek Garing 296 Garing 2022, Garing di Treskrimum, terkait dugaan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan. Zainal Abidin, Ketua Tim Pengacara Akur Dianto mengatakan saat proses penangkapan Jaksa tidak menunjukkan surat perintah penangkapan, sehingga terjadi penangkapan secara paksa. Saat kliennya, Andi Ferryanto selesai melaksanakan sidang penginjauan kembali di Pengadilan Negeri Jambi yang berujung pada aksi penodongan pistol kepada pengacara. Menurut kuasa hukum, mereka melakukan perlawanan bukan tanpa alasan, karena dalam putusan tidak ada perintah untuk ditahan. Baik, terjadinya penangkapan yang dimana setelah rekan sejawat kita melakukan proses keluar dari persidangan, maka terjadinya ada penangkapan klien daripada rekan sejawat kita dengan pemaksaan. Dengan unsur ada unsur paksaan yang mana dari pihak kejaksaan, rombongan ya, rombongan dari pihak kejaksaan melakukan penangkapan kliennya dan juga dua rekan kita itu diintimidasi dan juga diancam. Dengan pengancaman itu salah satu oknum jaksa itu menunjukkan senjatanya, mengarahkan kepada penodongan senjata kepada rekan sejawat kita. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktur PT Putra Indragiri Sukses Andi Ferryanto ditangkap paksa oleh jaksa Kejari Jambi seusai menjalani sidang peninjauan kembali. Sebelumnya, hakim memfonis Andi dengan hukuman satu tahun dan denda 5 miliar lebih subsidiar 6 bulan kurungan penjara terkait penggelapan faktur pajak BBM non-subsidi. Menurut jaksa, terpidana telah dilakukan pemangkilan tiga kali berturut, namun terpidana tidak datang tanpa keterangan yang sah. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.